Intro Keberadaan Jembatan Dasan Agung yang sebentar lagi akan rampung dan digadang-gadang menjadi ikon baru Kota Mataram Disebut Kepala Dinas Lingkungan Hidup DLH Kota Mataram Irwan Rahadi belum mendapat dukungan penuh dari masyarakat sekitar Hal ini diungkapkannya bukan tanpa alasan Lihat saja kondisi bantaran sungai yang dipenuhi oleh sampah seakan tak terurus Irwan mengungkapkan jika pemerintah telah menawarkan berbagai opsi Agar masyarakat berhenti membuang sampah di sungai jangkuk Seperti pengangkutan mobile dan sejenisnya Hingga solusi terakhir dengan penambahan armada roda 3 sesuai permintaan masyarakat Menurutnya untuk menopang keberadaan jembatan yang kini telah berdiri megah Menghubungkan Kelurahan Dasan Agung di Kecamatan Selaparang Dan Kelurahan Kebonsari di Kecamatan Ampenan tersebut Masyarakat harus meningkatkan kesadaran akan pentingnya kebersihan lingkungan Agar diperasifikasi untuk penambahan roda 3 Nah ini yang coba mungkin kita anugerah kembali besok Jadi kesadaran warganya juga mungkin? Kesadaran ini tidak bisa kalau begini terus Satu sadar, 100 dia masih tidak sadar Minggu-minggu awal kita menyampaikan sosialisasi Mereka sanggup Kalau perlu kami mobile, kami mobilekan Artinya kita layani, bukan kita tidak mau layani Lebih lanjut menyinggung soal penerapan sanksi Untuk memberi efek cerah kepada masyarakat Agar tidak membuang sampah sembarangan Disebutkan Irwan bahwa perdanya tengah dalam proses komunikasi di kalangan legislatif Setelah beberapa hari lalu melakukan rapat bersama pansel Terkait pengelolaan sampah yang didalamnya mengatur regulasi penerapan sanksi Sehingga kini DLH masih menunggu proses selanjutnya Seperti rapat gabungan hingga paripurna Untuk dapat menerapkan sanksi tersebut Dari Mataram, Nusa Tenggara Barat Elsa Monora Anggi, Kiet TV Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!